Adil Jiang Anda ingin mengutuk. Bagaimana adilnya? Secret Paradise adalah yayasannya. Sebagai perbandingan, api abadi tidak bisa dibandingkan sama sekali. Lagipula, dia belum mendapatkan manfaat apapun dari api abadi. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, aku akan menghancurkan tubuhmu dan mengambil jiwamu. Tidak masalah jika aku tidak dapat menemukan kuncinya. Lagipula kamu sudah mati. Aku satu-satunya yang mengetahui rahasia ini di dunia abadi. Aku bisa meluangkan waktuku. Ningki tersenyum. Berengsek. Bajingan itu. Jiang Yu mengutuk dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia terlihat sangat tenang. Tiga napas. Ningki tersenyum. Jiang Anda. Delapan napas. Ningki menghela nafas pelan dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Pada saat yang sama, Ki abadi di tubuhnya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Bahkan Dewa Primordial biasa tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan seperti itu, apalagi manusia abadi seperti Jiang Yu. Tunggu. Mata Jiang Yu berkilat putus asa. Dia menatap lurus ke arah Ningki. Jika aku memberikannya kepadamu, maukah kamu melepaskanku? Siapa bilang aku akan melepaskanmu? Bukankah alam penciptaanku bagus? Anda bisa tinggal di sini. Apa yang kamu inginkan? Gunung? Danau? Laut? Aku bisa memberimu apa saja. Ningki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh terdengar dari belakangnya. Pegunungan mengjulang dari permukaan tanah, dan terdapat sebuah danau berbentuk tidak beraturan di tengah pegunungan. Mata Jiang Yu bersinar karena terkejut. Kemudian, dia mendengar suara ombak di belakangnya dan mencium samar bau laut. Penciptaan. Teknik macam apa ini? Sebagai eksistensi Kaisar Rilem, Jiang Yu telah melihat banyak hal. Meski begitu, dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya dalam waktu singkat. Kejutan di matanya sungguh nyata. Mata Ningki berkedip. Tampaknya sistem budidaya di daratan tengah memang unik. Pencipta manapun dapat membentuk alam penciptaan, dan di alam abadi, bahkan manusia abadi pun tidak dapat mencapai alam ini. Mungkin, warisan dari daratan tengah tidak sesederhana yang dia bayangkan. Tidak, dengan tekniknya, mustahil dia mencapai tahap ini. Sepertinya tempatku berada juga merupakan dunia rahasia, dan berada di bawah kendali penuhnya. Sebuah ide terlintas di benak Jiang Yu. Dia akhirnya mengerti. Sepuluh napas waktu telah berlalu. Apakah kamu masih berencana untuk menunda? Ningki berkata dengan ringan. Aku bisa memberimu item itu, tapi kamu harus bersumpah tidak akan membunuhku. Jiang Anda berbisik. Kalau begitu kamu sebaiknya mati saja. Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Nih nih, jejak kemarahan muncul di mata Jiang Yu. Dengan membalikkan telapak tangannya, sebuah batu yang tampak seperti bintang jatuh muncul di telapak tangannya, dan memancarkan jejak aura yang tidak biasa. Ningki belum pernah merasakan aura seperti itu di dimensi abadi, dan jelas bahwa batu itu seharusnya berasal dari tempat tinggal itu. Dari dunia nyata. Benar, orang bijak tunduk pada keadaan. Ningki tertawa seperti penjahat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu itu dan memasukkan kehendak spiritualnya ke dalamnya. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari batu ini. Hati Jiang Yu terasa seperti berdarah. Ini adalah rahasia terbesarnya, kepercayaan terbesarnya, dan direnggut begitu saja oleh Ningki. Seolah-olah istrinya direnggut. Tapi itu baik-baik saja. Bagaimanapun, tempat tinggalnya berada di tempat tinggal keluarga Jiang. Dia percaya bahwa dengan identitas Ningki, dia tidak akan bisa menyelinap masuk dalam waktu singkat. Ibaratnya menandatangani kontrak untuk menjual istrinya, namun istrinya berada di kampung halaman yang jauh dan tidak perlu mengantarkan barang secepat itu. Ini adalah satu-satunya kenyamanan yang dimiliki Jiang Yu saat ini. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa memikirkan cara untuk merebut kembali liontin meteor itu dari Ningki. Bahkan jika dia tidak bisa merebutnya kembali, dia bisa memberitahu keluarga Jiang. Dia tidak bisa membiarkan Ningki masuk bahkan jika dia harus mengungkap keberadaan tempat tinggalnya. Aura ini, penuh vitalitas. Menarik. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba menggunakan kuku jarinya untuk menggaruk luka kecil di punggung tangannya. Tubuh fisiknya saat ini luar biasa kuat. Sebelumnya, ketika ki iblis dari hati patriark iblis mengalir ke dalam tubuhnya, tubuh fisiknya telah ditempah hingga tingkat yang mengerikan. Budidaya iblisnya juga telah melonjak ke tingkat primordial imortal saat ini. Menurut pepatah di daratan klan iblis, dia sekarang juga merupakan iblis sejati abadi primordial. Setelah itu, dia menyerap sepanci sup yang digunakan Su Gangli untuk memulihkan budidayanya. Meskipun sebagian besar digunakan untuk mempromosikan seni misterius 8-9, seperempatnya diserap oleh tubuh fisik Ningki. Seperempat diintegrasikan ke dalam meridian abadi ketujuh Ningki, dan dua perempat sisanya digunakan untuk membantu 8-9 seni misterius mencapai puncak tingkat kedua. Dapat dikatakan bahwa Ningki sekarang adalah binatang buas berwujud manusia. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan dewa primordial yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya tanpa pertahanan apapun, keberadaan yang bisa membunuhnya bahkan mungkin tidak akan lahir di alam abadi. Ningki yakin bahwa dia bisa bertarung melawan dewa abadi. Selain dirinya, tidak ada seorang pun yang bisa membuat luka seperti itu di tubuhnya dengan mudah. Begitu lukanya muncul, kekuatan khusus keluar dari Leontin Meteor dan menyembuhkan luka Ningki. Pada saat yang sama, Ningki samar-samar merasakan bahwa kekuatan bagian kulit ini sedikit lebih kuat daripada bagian tubuhnya yang lain. Setelah Leontin Meteor melepaskan kekuatan khusus ini, ia menjadi redup dan tidak bernyawa. Seolah-olah ia telah menghabiskan seluruh kekuatan yang dikandungnya. Ketika Jiang Yu melihat ini, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk, terutama ketika dia menyadari bahwa Leontin Meteor itu hanya menyembuhkan sedikit luka Ningki sebelum menghabiskan kekuatannya. Dia merasakan sedikit ketakutan terhadap kekuatan tubuh fisik Ningki. Orang harus tahu bahwa meskipun seluruh tubuhnya dipukuli hingga menjadi bubur, kekuatan di Leontin itu cukup baginya untuk pulih 10 kali, atau bahkan 20 kali. Yang terpenting, dia berpikir bahwa dia bisa menyembunyikannya dari Ningki dan tidak memberitahu Ningki bahwa Leontin Meteor itu memiliki efek penyembuhan selain sebagai kunci. Tapi Ningki masih mengetahuinya. Sepertinya kamu juga berencana menggunakannya untuk memulihkan kultifasimu, Ningki tersenyum pada Jiang Yu. Sayang sekali kekuatan di dalamnya tidak ada artinya bagiku. Itu hanya menyembuhkan sedikit lukaku sebelum kekuatannya habis. Bagaimana biasanya kamu mengisi kembali kekuatan di dalamnya? He he. Jiang anda tertawa canggung. Selama aku memasuki alam mistik dua surga, alam itu akan terisi kembali secara otomatis. Begitu. Meskipun nilainya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan menyimpan Leontin itu di lautan kesadarannya. Lalu, dia menatap Jiang Yu dengan wajah serius. Yang akan aku tanyakan selanjutnya, kamu harus menjawab dengan jujur dan tidak berbohong. Kalau tidak, aku akan tetap membunuhmu. Apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah aku memberimu barang bagus, kamu akan... Mata Jiang Yu melonjak karena marah dan dia merasa sangat sedih. Tinjuku lebih besar dari milikmu. Akulah yang pasti menetapkan aturan. Dan aku tidak mengatakan bahwa aku akan membunuhmu. Itu hanya beberapa pertanyaan. Ningki tersenyum tipis. Tanyakan saja. Tiga ribu dua. Karena kamu ingat Feng Jiuxian, kamu harus ingat Wang Muting. Mengapa kamu membawanya pergi dan melemparkannya ke alam gua surga? Ningki memandang Jiang Yu dengan acuh tak acuh. Aku mengawasimu. Jika kamu punya niat sedikitpun untuk berbohong padaku, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Lagi pula, kuncinya sudah ada di tanganku. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya padamu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Jiang Anda menarik nafas dalam-dalam. Perasaan berada di tangan orang lain benar-benar menyedihkan dan memalukan. Berbicara. Ningki tersenyum. Saya perhatikan bahwa garis keturunan di tubuhnya sangat tidak biasa, jadi saya menghapus ingatannya dan melemparkannya ke alam gua surga, ke dalam sekte yang saya dirikan. Tebakan saya benar. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menunjukkan kehebatan bakat dalam budidaya. Basis budidayanya saat ini mungkin lebih kuat dari Anda. Jiang Anda berkata. Jiang Anda berkata. Sekte. Ningki tidak melihat ini dalam ingatan Jiang Yu. Dia tidak menyangka Jiang Yu telah mendirikan vaksinya sendiri di alam gua surga. Tetapi. Menghapus ingatan. Kamu menghapus jiwanya. Wajah Ningki menjadi dingin. Jiang Yu dengan cepat berkata. Tidak. Jiwanya masih ada, tapi aku telah menggunakan mantra pembatas untuk menyegel ingatannya. Selama saya bisa kembali, saya punya cara untuk membantunya pulih. Jangan khawatir, dia baik-baik saja di sekte ini. Ningki memandang Jiang Yu dengan dingin selama beberapa saat hingga dia basah oleh keringat dingin. Kemudian, dia berkata. Pertanyaan berikutnya. Kembali ke dunia bawah, kamu mengambil jiwa seorang wanita dari seorang penggarap dunia bawah. Namanya Wang Sui, dan dia juga dilemparkan ke alam gua surga olehmu. Di mana dia sekarang? Apa yang telah terjadi? Jiang Yu memandang Ningki dengan tercengang. Yang pertama adalah Feng Jiuxian. Lalu Wang Muting. Lalu Wang Sui. Dia tidak pernah tahu bahwa dendam antara dia dan Ningki telah terjalin sejak lama. Tidak mau memberitahuku. Ningki memandang Jiang Yu dengan senyum tipis. Jiwa itu tidak disebut Wang Sui. Dia adalah reinkarnasi dari makhluk abadi kuno. Anda telah kembali ke planet leluhur dahulu kala melalui tipuan yang dibuat oleh makhluk di planet leluhur. Anda harus mengenal dewa abadi Sengong. Dia adalah putrinya, reinkarnasi dari Sengong Sui, R. Mata Jiang Yu bersinar dengan kilatan berbisa sekali lagi. Sengong Sui, R. memiliki tubuh Dao Agung. Saat itu, dia bersiap untuk menikahinya dan menggunakan tubuhnya untuk memperkuat garis keturunannya sendiri. Namun, Ningki telah menghalanginya dan mengubahnya menjadi seorang kasim tidak manusiawi yang diejek oleh orang lain. Tentu saja saya ingat Raja Abadi Sengong. Anda mengatakan bahwa Wang Sui adalah reinkarnasi dari Sengong Sui, R. Eh, Ningki menganggup pelan. Dia sudah menduga hal ini sejak awal. Lagipula, penampilan kedua wanita itu terlalu mirip. Lalu, di mana dia? Ningki berkata dengan ringan. Saya. Wajah Jiang Yu menunjukkan sedikit keraguan. Bicaralah. Bahkan jika kamu tidak berbicara, aku akan tetap membunuhmu. Jika kamu berbicara, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ningki tersenyum. Aku akan bicara. Jiang Yu tampaknya telah berhati-hati saat ekspresi tekat muncul di wajahnya. Ketika saya pertama kali menemukannya, saya membawanya ke sekte di kediaman rahasia dan menemukan tubuh fisiknya. Saya bahkan membantunya memulihkan ingatannya. Namun, dia tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi saya memenjarakannya di sekte tersebut dan meminta seseorang untuk membantunya memulihkan ingatannya. Saya memenjarakannya di sekte tersebut dan menyiksanya sepanjang hari, tetapi dia menolak untuk tunduk kepada saya. Pada titik ini, wajah Jiang Yu menunjukkan senyuman sinis. Jadi, aku menjualnya ke tempat bernama sekte iblis pemurnian jiwa di alam mistik gua surga. Dia seharusnya sudah dimurnikan menjadi iblis jiwa sekarang, kan? Oh, apa nama sekte yang kamu dirikan? Ningki berkata dengan ringan. Hem, kamu tidak terlihat marah. Anda sengaja mencarinya. Anda jelas sangat dekat dengannya. Kenapa kamu tidak marah? Jiang Anda memandang Ningki dengan heran. Menjawab pertanyaan saya. Ningki berkata dengan ringan. Sekte suci Jiang. Sekte yang saya dirikan disebut Sekte suci Jiang. Jiang Anda berkata perlahan. Sekarang, segera buka jalan menuju Heaven Dao Pavilion. Kata Ningki. Kamu memang marah. Apakah kamu yakin ingin aku membuka jalan menuju pavilion surga Dao sekarang? Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa memasuki gua surga keluarga Jiang, kecuali kamu bisa menjadi iblis seperti sebelumnya dan mencapai langkah ketiga. Jiang Anda tertawa pelan. Namun, dia sangat gugup saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Ningki melihat ke dalam dirinya. Dia sengaja membuat marah Ningki sekarang agar dia bisa mencapai langkah ini. Meski itu sangat beresiko. Tapi dia berhasil. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi, aku akan mengirimmu pergi. Ningki berkata dengan ringan. Baiklah. Kalau begitu, kamu setidaknya harus membantuku memulihkan budidaya keabadian emasku. Tidak. Budidaya Grenluo. Hanya dengan begitu aku dapat membuka jalan menuju pavilion surga Dao melalui teknik rahasia. Jiang Anda berkata. Dia berhenti. Pada saat yang sama, kamu harus membawaku keluar dari tempat ini. Aku khawatir jalan itu tidak bisa dibuka di sini. Begitu dia selesai berbicara, pandangannya menjadi hitam. Kemudian, dia menemukan dirinya berada di alam semesta yang gelap gulita. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan mendarat di bahu Jiang Yu. Kekuatan tak berujung melonjak ke tubuh Jiang Yu, menyebabkan auranya terus meningkat. Bumi abadi. Surgawi abadi. Emas abadi. Luo agung. Untuk sementara kamu memiliki budidaya Grenluo. Segera buka jalan itu. Ningki berkata dengan ringan. Baiklah. Jiang Yu menganggup dan berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan garis emas muncul entah dari mana, membentuk formasi di depan Jiang Yu. Buru-buru. Buka. Jiang Yu meraung penuh semangat di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, formasi tiba-tiba meredup dan hancur. Apa yang sedang terjadi? Mata Jiang Yu berkilat keheranan. Kamu gagal. Lanjutkan. Ningki berkata dengan ringan. Ya. Tanpa perlu diingatkan Ningki, Jiang Yu segera mencoba membuka jalan menuju pavilion surga Dao lagi. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Dia gagal lagi. Ketiga kalinya. Gagal. Kelima kalinya. Gagal. Kali ke-101. Gagal. Wajah Jiang Yu menjadi semakin pucat. Tiba-tiba, telapak tangan Ningki meninggalkan bahunya. Kemudian, aura Jiang Yu turun dengan cepat dan kembali ke tahap keabadian manusia. Saya pikir kamu ingin mati. Ningki memandang Jiang Yu dengan tenang. Nada suaranya tanpa emosi, tapi itu membuat tubuh Jiang Yu menjadi kaku. Butir-butir keringat dingin mengucur dari keningnya. Saya mendapatkannya. Keluargaku pasti sudah menutup jalan itu. Itu pasti. Kalau tidak, tidak ada alasan mengapa saya tidak bisa membukanya. Itu pasti. Tiga ribu tiga. Keluarga Tian Dao menutup lorong. Mata Ningki berkedip. Jiang Anda tidak mungkin berbohong. Dia tidak bisa membuka lorong itu. Ningki tahu bahwa Jiang Yu bermimpi membuka jalan dan kembali ke keluarga. Dengan begitu, dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi mengapa keluarga Tian Dao menutup lorong itu? Apakah mereka memanggil semua murid keluarga Tian Dao sebelum ini? Mata Ningki berubah serius. Kemungkinan besar sesuatu yang besar telah terjadi di dunia abadi saat dia pergi. Dan itu sangat besar bahkan keluarga Tian Dao pun harus menghindarinya. Biarkan aku coba lagi. Jiang Yu memandang Ningki dengan enggan. Tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk memprovokasi Ningki dan memperjuangkan kesempatan untuk pergi ke pavilion surga Dao. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Heh. Ningki mencibir. Dengan sedikit berpikir, dia menarik Jiang Yu ke dalam domen keberuntungan. Namun, dia meninggalkan jejaki di tubuh Jiang Yu untuk memastikan bahwa dia tidak akan terbunuh oleh pikiran baik dan jahat Sugang Li. Dia tidak ingin Jiang Yu mati sekarang. Setidaknya, dia harus menemukan Wang Sue dan Wang Muting. Sambil berpikir, Nuwa muncul di hadapannya. Ningki maju selangkah dan memasuki Nuwa. Tuan, Anda sepertinya sudah lama mengasingkan diri. Nuwa muncul di samping Ningki dan berkata dengan rasa ingin tahu. Kemudian, serangkaian data melintas di matanya. Hem, totalnya 539 tahun, 7 bulan, dan 23 hari. Jadi sudah lebih dari 500 tahun. Mata Ningki berkedip, periksa di mana kita sekarang dan tentukan rute kembali ke bintang leluhur. Baiklah. Nuwa mengangguk. Namun, setelah sekian lama, lebih dari 2 jam, dia masih tidak bisa mengetahui di mana Nuwa domain abadi berada. Tuan, tidak ada informasi tentang tempat ini di database. Oleh karena itu, kami tidak dapat menentukan lokasi kami saat ini. Nuwa mendongat tanpa daya. Ayo pergi ke arah itu. Saya ingat datang dari arah itu. Ningki menunjuk ke suatu arah dan berkata. Saat Nuwa bergerak maju, Ningki duduk di sofa besar di tengah kokpit dan mengeluarkan jimat semua surga. Dia ingin tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi di dunia abadi dalam ratusan tahun terakhir. Ningki percaya bahwa pasti ada beberapa petunjuk di All Heaven Forum. Saat itu, Ningki bertanya kepada Luohanguo apakah jimat surga memiliki tuan rumah, tetapi jawaban Luohanguo mengejutkan. All Heaven Talisman tidak memiliki host sama sekali. Sejak All Heaven Network dibangun, jaringan itu akan ada selamanya. Dapat dikatakan bahwa ki abadi yang ada di mana-mana di dunia abadi adalah itu adalah tuan rumah dari All Heaven Talisman. Selama dunia abadi masih ada, jaringan semua surga akan terus ada. Saat dia membuka All Heaven Forum, serangkaian judul berwarna merah darah langsung memasuki matanya. Alam mistik langit iblis telah sepenuhnya ditempati oleh ras iblis. Dewa abadi Mosie sedang diburu oleh Raja Iblis Hanbei dan telah hilang selama seratus tahun. Raja Iblis gila pergi ke dunia asal dan dibunuh dengan satu tebasan. Yang abadi yang tak terukur telah membelot ke para iblis dan menjadi Raja Iblis kedelapan dari pasukan iblis. Sekte surgawi sembilan surga telah dimusnahkan oleh para iblis. Pemimpin sekte mereka, penggarap sempurna dari sembilan surga, anggota tubuhnya dipotong dan ditusuk di depan istana pemimpin sekte tersebut. Dia disiksa sampai mati. Kemana perginya klan Tiandau? Adakah yang tahu ke mana perginya keluarga Tendo? Berengsek! Begitu banyak rekan tahu dari Devilski Immortal Domain yang terbunuh. Siapa yang akan mengikutiku ke Devilski Immortal Domain untuk melawan Demon Rache? Alam abadi langit iblis telah jatuh. Saya menyarankan agar semua orang pergi ke alam abadi langya dan bertarung melawan Raja Iblis Hanbei di bawah kepemimpinan Kaisar abadi langya. Postingan yang mengejutkan satu demi satu menyebabkan ekspresi Ningki berubah drastis. Ia terus membaca selama tiga hari tiga malam, mulai dari 500 tahun yang lalu hingga postingan terbaru. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Ras Iblis telah kembali ke alam abadi dan memulai perang kecil. Pertarungan antara makhluk abadi dan iblis. Namun, pertarungan baru saja dimulai. Suku iblis tidak mengambil tindakan drastis apapun setelah mengambil alih alam abadi surga iblis. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Kaisar iblis Hanbei Kaisar iblis seharusnya setara dengan Kaisar abadi. Jika Ras Iblis hanya memiliki satu Kaisar iblis Hanbei, mengapa klan Tiandao bersembunyi dan tidak keluar? Bukankah mudah untuk mengatasinya? Mata Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Jika klan Tiandao mengambil tindakan, bagaimana ras iblis bisa merajalela selama 500 tahun terakhir? Mereka bahkan tidak bisa menempati sebuah planet, apalagi alam abadi langit iblis. Kecuali. Kecuali ini yang paling ingin dilihat oleh klan Tiandao. Mata Ningki berkedip. Beberapa pemikiran terlintas di benak Ningki. Sesaat kemudian, Ningki menghela nafas panjang dengan ekspresi serius. Dia merasa telah mengetahui rencana klan Tiandao. Sebelum dia bergabung dengan Dimen Rache, situasi di alam abadi sangat sederhana. Klan abadi kuno telah muncul satu demi satu, termasuk Siebi, An dan Fan Wujiu, yang terus memasuki langkah ketiga, belum lagi keberadaan yang menakutkan seperti Raja Kinguang. Meskipun budidayanya belum pulih, dia masih berada di puncak langkah ketiga. Identitas dominator Samsara di enam alam sudah cukup untuk menakuti para tetua klan Tiandao yang tersisa. Jika klan Tiandao tidak menerima bala bantuan yang kuat, mereka seharusnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi sekarang Ras Iblis telah menginvasi alam abadi, klan Tiandao telah mundur. Bukankah mereka ingin meniru perang besar antara Dewa dan Iblis? Mereka ingin klan abadi kuno melawan ras Iblis dan menggunakan ras Iblis untuk menghabiskan kekuatan klan abadi kuno. Ketika Ningki mengetahui hal ini, dia yakin bahwa kemunculan tiba-tiba ras Iblis pasti ada hubungannya dengan klan Tiandao. Setelah perang besar keabadian dan Iblis, klan Tiandao adalah pemenang terakhir. Kemudian, mereka mungkin mengetahui situasi setelah benua ras Iblis hancur. Kemungkinan besar mereka memiliki bagian dari benua ras Iblis yang mirip dengan penjara abadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ras Iblis datang tepat setelah beberapa orang dari klan abadi kuno keluar? Mereka benar-benar tidak bermoral. Mata Ningki berkilat dingin. Jika tebakannya benar, maka klan Tiandao hanya memperlakukan dewa alam abadi lainnya seperti babi. Tidak peduli bagaimana mereka dibunuh oleh di menerace. Alam abadi langit Iblis memiliki setidaknya beberapa miliar manusia abadi, bukan. Belum lagi manusia. Jumlah mereka sangat mengerikan. Jumlah mereka pasti mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tapi sekarang, Ningki merasa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat rendah. Ini karena Ningki sendiri memiliki budidaya setan. Pemahamannya tentang ras Iblis mungkin hanya sedikit lebih rendah daripada para dewa yang telah bertarung melawan ras Iblis. Para dewa dan manusia dari alam abadi langit Iblis mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka tidak dibunuh oleh ras Iblis. Sebaliknya, mereka malah didorong ke dalam lubang api oleh rakyatnya sendiri. Aku ingin tahu apakah Mosye mati di tangan Kaisar Iblis Hanbei. Dia telah hilang selama lebih dari seratus tahun tanpa ada berita pasti tentang kematiannya. Mungkin dia sudah melarikan diri. Alam abadi ini benar-benar akan menjadi kacau. 3.004 Nua terus membengkok, melewati planet demi planet. Ningki akan mengambil kesempatan ini untuk memindai planet ini dengan akal sehatnya untuk melihat apakah ada jejak setan. Di permukaan, ras Iblis hanya menduduki alam abadi langit Iblis, namun kemungkinan besar mereka secara diam-diam mengirimkan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya untuk mengintai di berbagai planet. Ki setan sangat menakutkan. Baik itu untuk yang abadi atau yang fana. Ki abadi tidak akan membiarkan manusia menjadi abadi, tetapi Ki Iblis akan mengubah manusia menjadi Iblis, mengubahnya menjadi makhluk Iblis. Sekalipun kekuatan tempur mereka tidak tinggi, mereka setara dengan makhluk hidup yang membawa kuman setan. Begitu jumlahnya cukup, mereka bisa membahayakan makhluk abadi tingkat rendah. Dulu ketika ras Iblis menyerbu alam abadi, mereka menggunakan metode ini. Satu demi satu, mereka menginfeksi planet-planet di alam abadi seperti wabah. Untungnya, ketika Ningki menghela nafas lega, planet-planet yang dia lewati pada dasarnya tidak memiliki jejak Iblis. Namun, ini hanyalah domain hantu. Setelah tiba di domain abadi terdekat, untuk sementara tidak diketahui Bagaimana Anda bisa pergi sejauh ini? Sudah sebulan, tetapi pusat data saya masih belum mendeteksi rutenya. Nuwa melompat ke sofa di samping Ningki dan duduk tanpa daya. Ningki tersenyum. Saat itu, dia berada di puncak tahap lanjutan Daokue Rai Ing. Kecepatannya sangat mengerikan bahkan pembengkokan Nuwa dengan kecepatan penuh pun tidak bisa dibandingkan. Ningki sendiri tidak menghitung berapa lama dia terbang, tapi sekarang Nuwa telah melakukan war selama sebulan, dia masih belum kembali ke alam abadi. Dari sini, orang dapat melihat seberapa jauh dia dari alam abadi. Jangan khawatir. Ningki menepuk kepala Nuwa dan melanjutkan menelusuri postingan di forum All Heavens. Di bulan ini, dia tidak pergi ke tempat latihan kultifasi terbaik, dia juga tidak menggunakan jimat semua surga untuk menghubungi Li Xin. Ini karena Luohanguo mengatakan bahwa jimat seluruh surga yang dimodifikasi dari token tuan abadi dengan otoritas absolut ada di tangan tuannya. Itu ada di tangan tuannya, jadi sebelum Ningki meminta Luohanguo membantunya memodifikasi token Raja Abadi, dia tidak berencana untuk menggunakan fungsi komunikasi. Siapa yang tahu kalau komunikasi saat ini sedang diawasi? Ningki tidak bermaksud memberitahu orang lain bahwa dia telah kembali ke alam abadi. Bahkan jika dia kembali ke planet leluhur, dia akan menyamar. Dalam situasi kacau seperti ini, tidak ada gunanya mengungkapkan identitasnya. Saat itu, dia telah memegang hati Raja Iblis yang diungkapkan oleh Jiang Yu. Banyak orang sudah mengetahui bahwa Ras Iblis telah menyerang. Siapa yang tahu jika Ras Iblis mengetahui hal ini? Jika dia mengetahuinya, aku ingin tahu apakah Raja Kinguang telah menemukan beberapa Dewa Kuno lagi dalam 500 tahun terakhir. Hem, karena Kelantian Dao sudah mundur, selama aku bisa menemukan tempat di mana Dewa Kuno ditindas, aku bisa menghancurkannya. Mantra pembatas dan melepaskannya, petapa agung dari surga leveling telah dipenjara cukup lama kali ini, saya harus mencari waktu untuk pergi dan melihatnya. Lihat. Menguasai, saya telah mendeteksi lokasi kami. Nua berkata dengan ekspresi serius. Ya, di mana itu? Ningki berkata dengan ringan. Alam Abadi Langit Iblis. Nua mengedipkan matanya dan menatap Ningki, aku telah menyamar. Setan seharusnya tidak dapat menemukan keberadaanku. Wilayah Abadi Langit Iblis, aku tidak percaya aku berlari sejauh ini. Ningki memandang Nua dengan heran. Siapa tahu, kamu benar-benar membuatku lelah. Nua memutar matanya ke arahnya. Karena kamu sudah kembali ke wilayah Abadi, kamu harus beristirahat. Ningki perlahan berdiri. Tidak lama kemudian, dia menyingkirkan Nua tersebut. Kemudian, Ki Abadi di tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan jejak kejahatan muncul di wajahnya. Seluruh tubuhnya diselimuti aura Iblis yang hebat. Ningki berdiri di tempatnya dan berpikir sejenak. Kemudian, tubuhnya bertambah besar dan kuat. Hanya dalam beberapa saat, dia telah berubah menjadi raksasa kecil setinggi sepuluh kaki. Tubuhnya dipenuhi otot dan terdapat banyak pola hitam di ototnya. Sepertinya dia masih belum puas. Sepasang tanduk berkelok-kelok tumbuh di dahi Ningki sekali lagi, diikuti oleh sepasang sayap yang panjangnya lebih dari sepuluh zang di punggungnya. Tidak buruk. Bibir Ningki melengkung ke atas setelah memeriksa dirinya sendiri. Siapapun dapat mengetahui bahwa dia adalah Iblis dari jauh dengan penampilannya saat ini, memungkinkan dia untuk bergerak bebas di alam abadi langit Iblis. Ningki membagi seutas rasa ilahi ke dalam jimat surgawi saat dia melakukan perjalanan. Jimat surgawi menjadi sangat penting setelah invasi ras Iblis. Apapun yang terjadi, seseorang akan segera memposting pesan di forum, sehingga menjadi cara terbaik bagi orang-orang untuk memperoleh informasi. Namun, seseorang pernah menyebutkan bahaya yang tersembunyi. Jika ras Iblis memperoleh jimat surgawi, bukankah mereka akan bisa mempelajari pergerakan dewa dari forum? Ketika bahaya tersembunyi disebutkan, beberapa informasi sensitif di forum, seperti pengaturan Kaisar Abadi Langia dan pengaturan pasukan, tidak lagi dapat ditemukan di forum. Membantu Planet Bunga Persik di alam abadi langit Iblis setelah ditemukan oleh ras Iblis. Saya pemimpin tempat suci nomor satu di Planet Bunga Persik, Kong Suan. Setelah Ningki melihat judul ini, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai seluruh postingan. Orang yang memposting thread tersebut adalah pemimpin dari tempat suci nomor satu di Planet Bunga Persik di alam abadi langit Iblis. Namanya adalah Kong Suan, dan basis budidayanya berada di puncak alam abadi sejati persatuan primordial. Dia adalah eksistensi terkenal di alam abadi, tapi dia menganjurkan untuk menjauhi urusan duniawi, jadi dia memilih Planet Bunga Persik, tempat dengan jumlah manusia terbanyak dan pemandangan terindah. Dia telah mendirikan tanah suci yang disebut Tanah Suci Bunga Persik. Sudah tujuh atau delapan zaman kuno sejak dia melakukan perjalanan ke alam abadi. Para murid dari Tanah Suci Bunga Persik jarang meninggalkan Planet Bunga Persik. Setelah invasi ras Iblis, Planet Bunga Persik tidak menerima kabar apapun. Karena kenyataan bahwa dia terlalu menjauhkan diri dari urusan duniawi, teman-teman Kong Suan telah melupakannya. Tidak ada yang memberi tahunya. Ketika dia sadar, alam abadi langit Iblis telah ditempati oleh ras Iblis. Setelah itu, Kong Suan menggunakan kemampuan ilahinya untuk menyembunyikan seluruh Planet Bunga Persik. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak bisa pergi. Ada terlalu banyak manusia di Planet Bunga Persik. Anggur Kru Feng Chen, Senior Kong Suan, kamu harus melarikan diri bersama murid-muridmu. Ada Raja Iblis, sangat dekat dengan planetmu. Celadon, saya tidak menyangka bahwa bahkan seorang senior di puncak alam abadi sejati kesatuan primordial akan memposting topik yang meminta bantuan. Apakah alam abadi akan mati? Tidak pernah menjadi dingin ketika orang tersebut pergi, jangan menyindir. Tapi Senior Kong Suan, saya sarankan Anda mendengarkan poster kedua dan pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Manusia harus menyerah ketika waktunya tiba. Ada puluhan ribu komentar di bawah. Kebanyakan dari mereka menasihati Kong Suan untuk melarikan diri, namun tidak satupun dari mereka bermaksud membantunya. Itu karena posisi Kong Suan terlalu canggung. Karena ras Iblis telah menemukannya, tidak lama kemudian Raja Iblis tiba. Siapa yang berani pergi? Kong Suan, terima kasih atas nasihatmu, tapi Raja Iblis sudah ada di sini. Apakah Senior Kong Suan masih di sana? 3005. Ningki merasa sedikit sedih setelah membaca postingan tersebut. Pemimpin dari Tanah Suci Bunga Persik adalah seorang surgawi sejati taiyi yang sempurna. Meskipun tingkat keberhasilan melarikan diri dari alam surgawi Iblis tidak 100 persen, setidaknya 90 persen jika dia tidak bertemu dengan Raja Iblis. Namun, karena dia terlalu menjauhkan diri dari urusan duniawi, dia baru mengetahui invasi ras Iblis setelah alam mistik langit Iblis hampir diduduki. Mungkin teman-teman baiknya itu tidak melupakannya. Lagipula, siapa yang akan melupakan taiyi perfected stage true immortal? Alasan yang paling mungkin adalah Kong Suan tidak ingin keluar ke dunia nyata dan hanya tinggal di wilayahnya sendiri, membuat orang merasa kesepian. Seiring berjalannya waktu, teman-teman baiknya itu secara alami menjauh, menyebabkan tidak ada seorang pun yang mau berinisiatif mengirim pesan ketika ras Iblis menyerbu. Sayangnya, Raja Iblis telah mencapai planet Bunga Persik, dan situasinya tidak dapat diselamatkan lagi. Dengan budidaya Ningki saat ini, jika dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartu trufnya, dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan Raja Iblis tahap awal. Namun, dia tidak yakin apakah Raja Iblis yang telah tiba di planet Bunga Persik adalah Raja Iblis tahap awal, tahap menengah, atau bahkan tahap akhir. Terlebih lagi, dia harus kembali ke planet leluhur secepatnya, jadi dia tidak berencana mencampuri urusan orang lain. Tiba-tiba, tim kecil ras Iblis terbang di depan mereka. Pemimpin tim memancarkan aura yang hampir sama dengan basis budidaya Devil Dao Ningki. Itu adalah Iblis Sejati Taiyi tahap awal. Selain Iblis Sejati Taiyi ini, budidaya anggota tim lainnya tidaklah rendah, mereka semua telah mencapai alam Iblis yang mendalam. Penampilan mereka mirip dengan manusia, hanya beberapa detail, serta ki Iblis yang padat di tubuh mereka, memberi tahu orang lain bahwa mereka adalah Iblis. Hem, Raja Iblis mana yang kamu bekerja? Ketika mereka melihat Ningki, yang memiliki tanduk panjang berkelok-kelok, sepasang sayap, tubuh kokoh, dan Iblis Ki yang sedikit agung, mereka semua berhenti. Pemimpin Iblis Sejati Taiyi memandang Ningki dengan tatapan ragu, seolah-olah dia belum pernah melihat anggota klan Iblis seperti Ningki sebelumnya. Ningki menatap pihak lain dengan dingin. Saat dia hendak menyerang dan menghabisi tim kecil Iblis ini, pihak lain berbicara lagi. Saya Kingke, seorang jenderal di bawah komando Raja Iblis kematian jiwa. Tidak peduli di Raja Iblis mana Anda bekerja, ikutlah dengan saya. Beberapa Iblis telah menemukan planet baru yang tersembunyi di bawah hidung kita. Konon ada ratusan miliaran manusia di dalamnya. Kali ini, aku bisa makan sepuasnya. Mata Ningki bergerak sedikit. Oh, ratusan miliar manusia, saya ingin tahu tingkat keabadian apa yang ada di planet itu. Sebagai Dewa Sejati Puncak Taiyi, basis budidayanya lebih kuat dari kita. Namun, dia memiliki jiwa Raja Iblis yang harus dihadapi, dengan kita. Tugas utama kita adalah membersihkan kekacauan. Alamnya terlalu besar, dan kami tidak membawa cukup banyak iblis kali ini. Sekarang setelah kami menyebarkannya, jiwa Raja Iblis hanya memiliki lima kelompok di bawah komandonya. Planet itu terlalu besar, dan saya khawatir seseorang akan lolos dari jaring. Jika ikut dengan saya pasti mendapat banyak manfaat. King Ketersenyum. Hanya lima. Mata Ningki sedikit berkedip. Apakah ini berarti Raja Iblis hanya memiliki lima iblis Sejati Taiyi dan lima ratus iblis mistik? Dalam hal ini, Budidaya Raja Iblis tanpa jiwa tidak boleh terlalu tinggi. Planet yang dimaksud pihak lain tidak diragukan lagi adalah planet Bunga Persik. Kalau begitu, ayo pergi. Ningki tersenyum. Wajah King Kemenunjukkan sedikit kegembiraan ketika dia melihat Ningki setuju. Dalam perjalanan mereka ke planet Bunga Persik, Ningki dengan santai mengobrol dengan King Kedan diam-diam mengetahui tentang situasi terkini di alam abadi langit iblis. Memang ada banyak iblis yang turun ke alam abadi langit iblis, tapi mereka semua adalah iblis tingkat rendah. Tujuan mereka adalah untuk menduduki planet-planet. Sementara itu, iblis tingkat tinggi seperti pasukan bergerak yang bertempur bola balik di planet. Mereka akan menerkam iblis apapun yang baru ditemukan yang lolos dari jaring. Misalnya, jiwa Raja Iblis hanya memiliki 3 juta iblis di bawah komandonya, tetapi hanya ada 5 tim seperti King Kedan. Saat ini, ada total 9 raja iblis di alam abadi langit iblis, dipimpin oleh Raja Iblis. Raja Iblis adalah Raja Iblis Hanbei, yang memiliki basis budidaya yang sangat kuat. Demon Monarch Soul adalah yang terlemah di antara 9 Demon Monarch. Dia hanyalah Raja Iblis tahap awal. Aku tidak menyangka saudara Swanbei menjadi iblis gelandangan dan belum tunduk pada Raja Iblis. Karena kita sudah ditakdirkan, aku akan menjadi rujukanmu dan tunduk pada jiwa Raja Iblis dan menjadi jenderal. Di masa depan, ketika Raja Iblis Langit mengintegrasikan semua bagian dari negeri iblis, inilah saatnya bagi kita untuk menyerang seluruh dunia abadi. Sebagai jenderal, kita akan bisa mendapatkan sumber daya setidaknya senilai 100 planet. King Ke berkata sambil tersenyum. Jejak keserakahan melintas di matanya, seolah dia sedang membayangkan adegan Raja Iblis mendominasi dunia abadi. Integrasikan semua bagian dari negeri iblis. Ningki sedikit terkejut. Saudara Swanbei, sebagai kultifator jahat dari Raja Iblis, kamu mungkin tidak mengetahui berita ini. Kekuatan Raja Iblis penghancur surga tidak ada bandingannya. Bahkan Kaisar Iblis adalah seekor semut di matanya. Kali ini, jalan menuju dunia abadi dibuka oleh Raja Iblis penghancur surga, memungkinkan ras iblis kita melihat terang hari lagi. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kami telah menjaga wilayah abadi surga iblis, menunggu Raja Iblis penghancur surga. Begitu dia berhasil, dia akan turun ke dunia abadi dan memimpin kita untuk membunuh semua makhluk abadi. Mata King Ke bersinar karena kegembiraan. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia ingat kata-kata guru iblis yang mengalahkan surga di dalam hatinya. Menurut King Ke, dia adalah leluhur kuno atau eksistensi yang benar-benar telah melangkah ke langkah ketika. Beberapa hari kemudian, kami di sini, kami di sini. Semua orang melewati atmosfer, dan kemudian pemandangan yang sangat indah muncul di depan mereka. Ada barisan pegunungan subur yang tak berujung, dan matahari menyinari danau di kaki gunung, memantulkan cahaya perak yang menyilaukan. Sesekali, seekor ikan besar melompat keluar dari danau sehingga menimbulkan riak. Sepertinya ini adalah planet bunga persik. Mata Ningki bergerak. Dia bisa merasakan bahwa Kiro Abadi di planet bunga persik sangat kaya, tetapi ada sedikit jejaki iblis di Kiro Abadi. Saudara Swanbei, Raja Iblis meminta kita untuk langsung menuju ke Tanah Suci Bunga Persik setelah kita tiba. Jangan tunda lagi di sini. Ayo pergi. King Ke tersenyum. Tanah Suci Bunga Persik Tanah Suci nomor satu di planet bunga persik juga merupakan tempat tinggal makhluk abadi di mata semua manusia di planet ini. Setiap tahun, banyak sekali manusia yang datang ke Tanah Suci Bunga Persik untuk mencari makhluk abadi. Saat ini, susunan yang awalnya digunakan untuk mencegah masuknya manusia telah rusak. Tanah Suci Bunga Persik yang tidak lagi diselimuti kabut, seluruhnya terbuka ke udara. Penguasa Tanah Suci Bunga Persik, Kong Suan, memimpin sekelompok tetua abadi yang mendalam, diaken dari surga zenit dan murid abadi emas dari Tanah Suci Bunga Persik. Ada sekitar seribu orang, dan mereka berdiri di depan seorang pemuda tampan berkulit biru muda. Pemuda itu mengenakan jubah kasah hitam, dan dadanya tidak diikat dengan tali. Tiga ribu enam. Kong Suan, hanya ada sedikit murid yang tersisa di Tanah Suci Bunga Persik. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku, aku akan membunuh mereka semua. Kata pemuda itu sambil tersenyum tipis. Para penatua, diaken, dan murid di belakang Kong Suan semuanya memiliki sedikit kemarahan di mata mereka, serta sedikit rasa takut. Pihak lain terlalu kuat, begitu kuat bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama, mereka tetap tidak akan menjadi tandingannya. Kamu ingin aku bergabung denganmu. Itu tidak mungkin. Kong Suan berkata dengan lemah. Meski penampilannya tidak terlalu cantik, fitur wajahnya sangat halus. Jika dilihat lebih dekat, dia sangat menawan. Tapi sekarang, ada rona merah di wajahnya. Itu adalah akibat dari kerusakan meridian jantung Kong Suan setelah dia bertukar pukulan dengan Raja Iblis tanpa jiwa ketika dia pertama kali muncul. Mengapa tidak? Apa buruknya menjadi Iblis? Tidak lama kemudian, Raja Iblis penghancur surga akan turun secara pribadi ke dunia ini, dan pada saat itu, itu akan menjadi hari kiamat bagi ras surgawi Anda. Hanya dengan menjadi anggota ras Iblis kamu bisa mempertahankan hidupmu. Raja Iblis kematian jiwa tersenyum. Kami juga memiliki keluarga dao surgawi. Kami tidak takut pada kalian para Iblis. Salah satu murid tanah suci bunga persik akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berteriak dengan marah kepada Raja Iblis kematian jiwa. Dia sudah berhati-hati. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Hahaha. Keluarga Tian Dao. Apa gunanya keluarga rendahan seperti itu? Selama perang besar antara Dewa dan Iblis, itu karena ras Iblis kita terlalu ceroboh. Itu sebabnya keluarga dao surgawi mengambil keuntungan dari situasi ketika kami bertarung melawan Dewa Kuno. Saya mendengar leluhur menyebutkan masalah ini. Meskipun ras Iblis kita dikalahkan, keluarga abadi Kuno juga dimanfaatkan oleh surga. Klan Dao hancur, kan? Dalam ras Iblis kami, kami tidak memiliki kebiasaan menyerang bangsa kami sendiri. Raja Iblis kematian jiwa menunjukkan ekspresi menghina. Ekspresi Kong Suan sedikit berubah. Bukan hanya dia, beberapa sesepuh lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Keluarga Tian Dao telah menghilang tanpa jejak selama invasi ras Iblis, menyebabkan mereka curiga tentang apa yang telah terjadi. Namun, masih ada beberapa murid dari Tanah Suci Mata Air Persik yang sangat menghormati keluarga dao surgawi. Salah satu dari mereka segera membalas, omong kosong. Jelas sekali klan abadi kuno dan ras Iblismu yang bergandengan tangan untuk membawamu ke dalam celah. Itu sebabnya keluarga dao surgawi membunuh kalian berdua. Hahaha, sepertinya Anda telah dicuci otak sepenuhnya. Klan abadi kuno bersekutu dengan ras Iblis kita. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Jika ini terjadi kembali, banyak rekan dan teman saya yang akan tertawa sampai perutnya sakit. Raja Iblis kematian jiwa tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia dengan lembut mengacungkan jarinya, dan seberkaski Iblis menembus dahi murid tanah suci bunga persik itu seperti pedang tajam, menyebabkan dia mati di tempat. Adik laki-laki. Kakak senior. Murid. Banyak dari mereka yang terlihat sedih dan marah, tapi tidak ada yang berani menyerang Raja Iblis kematian jiwa. Kongsuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan mengubahmu menjadi Iblis, tetapi kamu tidak akan menjadi Iblis. Bagaimana kalau kamu menjadi bawahanku? Kata Raja Iblis tanpa jiwa dengan tenang. Aku abadi. Jalan kita berbeda, kerjasama. Kongsuan memandang Raja Iblis kematian jiwa dengan serius. Ayo kita bertarung habis-habisan dengannya. Kita tetap akan mati. Ya, ayo berjuang. Suatu hari, kelompok Iblis ini akan mendapat balasan. Para murid dari tanah suci bunga persik sangat bersemangat. Pada saat itu, ratusan sosok terbang dari langit dan mendarat di samping Raja Iblis kematian jiwa. Tuan, ini saudara Swanbei. Kami bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini. Dia belum bergabung dengan Raja Iblis manapun. Setelah King ke mendarat, dia membungkuk terlebih dahulu sebelum memperkenalkan Ningki kepada Raja Iblis kematian jiwa. Kongsuan sudah putus asa ketika dia melihat kumpulan iblis lain telah tiba, termasuk dua iblis sejati taiyi dan ratusan iblis mistik. Oh! Raja Iblis kematian jiwa menilai Ningki dan berkata dengan tenang, kamu berasal dari klan mana? Kekuatan fisikmu tampaknya cukup bagus. Saya juga tidak tahu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kamu belum bergabung dengan Raja Iblis manapun. Kata Raja Iblis kematian jiwa dengan tenang. Tidak. Ningki tersenyum. Baiklah kalau begitu, pergi dan bunuh dia, kamu akan menjadi bawahanku di masa depan. Meskipun dia berada di puncak taiyi tru imortal, meridian jantungnya telah rusak dan budidayanya kurang dari 10%. Jika kamu bisa membunuhnya, itu akan menjadi hal yang baik. Membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Jika kamu tidak bisa. Raja Iblis kematian jiwa memandang Ningki dengan senyum tipis. Meski dia belum menyelesaikan kalimatnya, semua orang tahu apa yang dia maksud. Saudara Suanbei, ini adalah kesempatanmu. Aku dapat melihat bahwa auramu tidak lemah. Wanita ini sudah terluka parah. Selama kamu melakukan perlawanan yang baik, kamu akan bisa menjadi jenderal di bawah Raja Iblis. Kingke mengirimkan suaranya ke Ningki. Dia. Ningki melihat ke arah Kongsuan dan panel properti muncul di depannya. Ini adalah master dari suaka bunga persik, Kongsuan. Kongsuan tersapu oleh mata Ningki. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Perasaan ini terlalu aneh. Secara logika, kekuatan Ningki saat ini hanya berada di tahap awal Raja Iblis Sejati Tei, yang jauh lebih lemah darinya. Bagaimana dia bisa berpenampilan seperti itu? Mungkinkah ada banyak jenius yang kuat di ras Iblis? Kongsuan merasa sedikit tercekik saat memikirkan hal ini. Planet bunga persik hancur kali ini. Dia siap mati bersama planet bunga persik. Namun, jika klan Iblis terlalu kuat, dia khawatir dunia abadi akan ditempati oleh klan Iblis di masa depan. Jika demikian, dia tidak akan mati dengan tenang. Kenapa, kamu tidak berani? Raja Iblis sedikit mengernyit. Iblis mistik yang dibawa oleh Kingke juga memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Di klan Iblis, menjadi penakut adalah dosa asal yang sangat besar. Tuanku, planet bunga persik ini begitu besar. Apakah kita hanya mempunyai orang sebanyak ini? Ningki tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan. Raja Iblis tercengang. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Selama cagar alam bunga persik dihancurkan, Anda dapat melenyapkan kekuatan lainnya. Ketika saatnya tiba, semua manusia di planet ini dapat berubah menjadi makhluk Iblis dengan Dimenki. Sedikit ketidaksabaran muncul di wajah Raja Iblis. Jika kamu tidak berani berurusan dengan wanita ini, biarkan Kingke yang melakukannya. Tuanku, jangan cemas, kata Kingkeburu-buru. Lalu, dia menatap Ningki dengan tatapan dingin. Saudara Swanbei, tunggu apa lagi? Jika Ningki benar-benar penakut seperti tikus, rekomendasinya kali ini setara dengan menyanjung Raja Iblis. Oleh karena itu, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Oh, baiklah, Ningki menganggup dan menoleh untuk melihat Kongsuan. Pada saat berikutnya, dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin dan auranya melonjak. Hampir dalam sekejap, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat Iblis sejati Taiyi yang sempurna. Dimenki yang agung di tubuhnya juga meluap dari tubuhnya. Asap hitam samar menyelimuti Ningki. Ini. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak Ningki. Sedikit keheranan muncul di mata Kingke. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator klan Iblis nakal yang dia temui di jalan akan menjadi begitu kuat. Dia tiba-tiba menyesal memperkenalkan Ningki kepada Raja Iblis. Tidak buruk. Raja Iblis melihat punggung Ningki dan menganggup puas. Bahkan jika Master Sekte berada di puncaknya, dia tidak akan menandingi keberadaan seperti itu. 3007. Ledakan. Karena lengah, Raja Iblis yang meninggalkan jiwa terlempar karena pukulan backhand Ningki. Tubuh klan Iblis pada awalnya kuat, dan mereka terutama berfokus pada pemurnian tubuh. Tubuh Raja Iblis sangat kuat. Namun, setelah ditinju oleh Ningki, ada penyok yang terlihat jelas di dahi Raja Iblis yang meninggalkan jiwa. Setelah mengirim Raja Iblis jiwa mati terbang, Ningki tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengepakkan sayapnya dan mengejar kecepatan Raja Iblis jiwa mati. Dia meninju kepala Raja Iblis jiwa mati berulang kali. Ningki tidak mengenai bagian tubuhnya yang lain. Jika dia ingin memukul, dia hanya akan mengenai bagian vitalnya. Boom-boom-boom. Setiap pukulan seperti menggelindingkan guntur, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Apa yang sedang terjadi? King keakhirnya bereaksi dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah orang ini sudah gila? Kalau tidak, mengapa dia menyerang Raja Iblis jiwa mati dan bukannya Kongsuan? Yang paling penting, Raja Iblis jiwa mati tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terkena pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Suanbei, Anda telah memukul orang yang salah. King kemerahung dengan marah. Ratusan Iblis mistik di belakangnya tercengang. Itulah yang aku pukul. Ningki berkata tanpa menoleh. Seberapa mengerikankah tubuh Fana dasarnya? Itu telah dipengaruhi oleh energi Iblis yang tak terbatas dari hati leluhur Iblis, dan kemudian dia menyerap sup yang digunakan Sugangli untuk memulihkan budidayanya. Dia juga telah membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Kekuatan pukulannya cukup untuk mengancam keberadaan awal Raja Iblis. Jika tidak, Raja Iblis jiwa mati tidak akan berada dalam posisi yang dirugikan setelah dipukul. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan kepalanya hampir hancur berkeping-keping. General King ke, mungkinkah dia seorang imortal? Setan mistik bergumam pada dirinya sendiri. Mustahil. Demon ke pada dirinya sangat jelas. Bagaimana dia bisa menjadi seorang abadi? Dia pasti menyembunyikan basis kultifasinya, tapi, bahkan jika dia adalah Iblis sejati kesatuan primordial yang sempurna, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat? Aku telah melihat Raja Iblis berdiri diam dan membiarkan sepuluh Iblis sejati kesatuan primordial sempurna mengepungnya. Tanpa cara bertahan apapun, mereka bahkan tidak bisa melukai sehelai pun rambut Raja Iblis jiwa mati. King ke berkata dengan tidak percaya. Mungkinkah dia musuh Raja Iblis jiwa mati? Setan mistik berbisik. Mungkin. King ke menganggup pelan. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Jika tidak, baik itu tinju Ningki atau kaki Raja Iblis tanpa jiwa, dia akan hancur di tempat karena kekuatan fisiknya. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya dan menyaksikan Raja Iblis tanpa jiwa ditekan oleh Ningki. Tuan, apa yang terjadi? Para tetua dari Tanah Suci Bunga Persik menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, mereka tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan kedua Iblis ini tiba-tiba bertarung satu sama lain. Yang paling penting, Raja Iblis sebenarnya ditekan oleh Iblis sejati ta'i, sampai pada titik di mana ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Aku juga tidak tahu. Kong Suan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Setelah jeda, dia melanjutkan, mungkin planet Bunga Persik kita masih bisa diselamatkan. Planet Bunga Persik masih bisa diselamatkan. Ketika orang-orang di Tanah Suci Bunga Persik mendengar ini, harapan tiba-tiba muncul di mata mereka. Mengaum. Raja Iblis tanpa jiwa tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, dia menjadi segunung daging setinggi ratusan sang. Pada saat ini, kekuatan agung melonjak keluar dari tubuh Raja Iblis tanpa jiwa, dan Ningki didorong mundur ratusan sang. Tumpukan daging itu menggeliat terus-menerus, dan kemudian sebuah wajah yang identik dengan wajahnya saat dia dalam wujud manusia muncul. Siapa kamu sebenarnya? Raja Iblis tanpa jiwa memandang Ningki dengan ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Tulangmu sangat kuat. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Tinjunya sedikit sakit, tapi dia tidak mampu mematahkan tengkorak Raja Iblis tanpa jiwa. Jika itu adalah dewa abadi tahap awal dari ras surgawi, yang dipukuli oleh Ningki dalam jarak sedekat itu, tubuh fisiknya akan lama hancur, dan hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Kamu tidak berani memberitahuku siapa dirimu. Baiklah, kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku. Jika aku tidak berubah menjadi wujud asliku, aku benar-benar tidak akan menjadi tandinganmu. Namun, Raja Iblis masih seorang Raja Iblis. Raja Iblis sejati tai tidak bisa. Apa yang sedang terjadi? Mata Raja Iblis tanpa jiwa menunjukkan sedikit keheranan, dan dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ini karena tubuh fisik Ningki telah mengalami perubahan luar biasa dalam sekejap mata. Dia telah berubah menjadi kera raksasa menakutkan yang jauh lebih tinggi dari Raja Iblis tanpa jiwa. Punggungnya ditutupi duri, dan tanduk berkelok-kelok di kepalanya masih dipertahankan. Sayap di punggungnya juga dipertahankan. Raja Iblis tanpa jiwa tidak takut dengan bentuk baru Ningki, tetapi oleh aura yang dipancarkan Ningki setelah berubah menjadi bentuk ini. Teknik transformasi tingkat kedua dari 8-9 Archana Art dapat meningkatkan kekuatan fisik Ningki secara signifikan. Dengan demikian, setelah kekuatan dasarnya ditingkatkan secara signifikan, dan dengan tambahan 9 gerbang tersembunyi dalam, dapat dikatakan bahwa bentuk ini mewakili kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya. Adapun tanduk dan sayapnya, Ningki hanya mengawetkannya untuk menipu orang lain. Ayo bertarung, biarkan aku melihat seberapa kuat Raja Iblis itu. Ningki mengeluarkan suara yang terdengar seperti bel besar, dan dengan suara swash, dia bergegas menuju Raja Iblis tanpa jiwa. Raja Iblis tanpa jiwa, yang telah berubah menjadi wujud aslinya, sekali lagi ditekan oleh Ningki. Kekuatan fisiknya pada akhirnya lebih lemah dari Ningki. Bumi berguncang. Gunung-gunung hancur. Raja Iblis tanpa jiwa mengeluarkan raungan yang memalukan, tapi Tinju Ningki terus memukulnya kembali. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Raja Iblis tanpa jiwa tidak lagi mengeluarkan suara, dan auranya dilenyapkan oleh Tinju Ningki. King Kedan Iblis lainnya tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Kongsuan dan makhluk abadi lainnya juga dikejutkan oleh cara Ningki yang sangat kuat. Pada saat yang sama, banyak orang merasa bahwa wujud Ningki saat ini sangat familiar. Dia tampak seperti kera iblis besar senior itu. Seorang murid dari Tanah Suci Bunga Persik berseru. Apa? Kera Setan Besar Senior? Lihatlah lebih dekat. Dia memang terlihat seperti dia, tapi kera iblis besar senior tidak memiliki sayap atau tanduk. Selanjutnya, dengan kekuatan kera monster besar senior, dia bisa dengan mudah membunuh Kaisar Abadi. Bagaimana dia bisa membutuhkan waktu begitu lama untuk mengalahkan Raja Iblis? Bukankah orang-orang mengatakan bahwa kera monster besar senior mempunyai hati leluhur iblis di tangannya ketika saya menyaksikan pertempuran itu? Saya mendengar bahwa itu adalah hati yang ditinggalkan oleh leluhur iblis, ahli iblis terbaik selama perang besar keabadian dan iblis. Sekarang, orang ini dipenuhi dengan Ki iblis, dan dia menyerang Raja Iblis yang juga iblis. Mungkin, itu mungkin benar-benar kera iblis besar senior. Suan Bei? Baik Suan, mungkinkah itu dia? Pandangan Kong Suan terhadap Ningki berubah drastis. Siapapun yang memperhatikannya akan dapat mengetahui siapa kera iblis besar itu dengan menghubungkan titik-titiknya. Ada juga banyak makhluk abadi yang mendukung teori ini, tetapi ada juga banyak makhluk abadi yang berpikir bahwa kera iblis besar dan Ningbei Suan tidak ada hubungannya satu sama lain. Baru saja, ketika Kong Suan mendengar King ke memanggil Ningki sebagai Suan Bei, dia berpikir sejenak dan hampir mengetahui identitas Ningki. Mati. 3008. Raja Iblis sudah mati. Setan mistik menatap kosong pada pemandangan ini dan menoleh ke arah King ke dengan tidak percaya. Aku melihatnya. Kamu tidak perlu mengulanginya. Kulit King ke awalnya berwarna hijau, tapi sekarang menjadi pucat. Orang-orang di tanah suci bunga persik menjadi gugup lagi. Raja Iblis tanpa jiwa telah terbunuh oleh keberadaan yang menakutkan ini. Apakah dia hidup atau mati bergantung pada sikap keberadaan itu? Eh, aku punya poin kontribusi yang cukup. Mata Ningki berkedip. Setelah membunuh Raja Iblis tanpa jiwa, poin kontribusinya telah menembus angka 10 juta. Dia sudah memiliki cukup uang untuk mendapatkan seni suci empat roh. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayapnya. Ningki mendarat di depan orang banyak lagi. Kamu membunuh Raja Iblis tanpa jiwa. Kaisar Iblis Hanbei tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak peduli apa latar belakangmu di benua Iblis, kamu pasti akan mati. King ke memelototi Ningki dan menggertakkan giginya. Kali ini, dia membawa Ningki bersamanya ke planet bunga persik, tapi dia telah menyebabkan kematian jiwa kematian Raja Iblis. Jika kabar ini tersebar, dia akan mendapat perlakuan yang sama seperti Ningki. Dia akan ditangkap dan dibawa ke Kaisar Iblis untuk menjelaskan dirinya sendiri. Berhenti sejenak, King ke melanjutkan, bagaimana kalau begini, kamu ikut denganku menemui Kaisar Iblis Hanbei. Aku akan melaporkan semua yang terjadi hari ini kepadanya tanpa berlebihan. Jika kamu punya alasan bagus untuk membunuh Iblis kematian jiwa Raja, Kaisar Iblis Hanbei akan mengampuni nyawamu. Maksudmu, Kaisar Iblis Hanbei akan mengampuni makhluk abadi sepertiku. Ningki memandang King ke sambil tersenyum. Ki Iblis di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya dengan cepat kembali ke bentuk manusia. Namun, dia telah menyamar dan tidak kembali ke penampilan aslinya. Ki Abadi tanpa batas tersapu dari tubuh Ningki. Hampir dalam sekejap, Iblis mistis di belakang King kesemuanya dibunuh oleh Ki Abadi ini. Mereka dihancurkan. Aku suku abadi. King ke menatap Ningki dengan mulut ternganga. Dia merasa sulit untuk percaya. Ningki hanyalah Iblis murni, dan Ki Iblis di tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada miliknya. Tapi dalam sekejap mata, bagaimana dia bisa berubah menjadi abadi. Apa yang sedang terjadi? Itu senior suku abadi kita. Yang abadi dari tanah suci Bunga Persik memandang Ningki dengan kaget. Kemudian, mata mereka bersinar karena ekstasi dan mereka menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan. Ekspresi Kongsuan sedikit berubah, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Apapun yang terjadi, planet Bunga Persik telah terselamatkan hari ini. Suara mendesing. King ketiba-tiba terbang dan melarikan diri menuju planet Bunga Persik. Sebelumnya, dia berani tetap di tempatnya karena dia yakin Ningki tidak akan membunuh mereka. Dia berpikir bahwa Ningki memiliki semacam dendam dengan Raja Iblis berkabung jiwa. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa Ningki sebenarnya adalah seorang abadi yang menyamar, bodoh sekali jika dia tidak lari. Mari kita tetap di benua Iblis. Jika kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Bukankah itu bagus? Suara Ningki tiba-tiba terdengar di telinga King ke. Tidak. Bang. Bang. Mayat King ke mendarat dengan keras di tanah, menciptakan awan jamur. Pada titik ini, semua Iblis yang menginvasi planet Bunga Persik telah mati. Tidak akan lama sebelum Iblis bereaksi. Apa rencanamu? Ningki bergerak dan mendarat di depan Kongsuan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Semua orang buru-buru membungku dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kemudian, mereka memandang Kongsuan dengan ragu-ragu. Selama Kongsuan menganggup, mereka dapat meninggalkan planet Bunga Persik kapan saja. Namun, manusia di planet Bunga Persik mungkin akan mengalami bencana. Kamu, bawa mereka dan pergi. Kongsuan melirik murid-murid yang tersisa di belakangnya, lalu tersenyum pada Ningki. Pemimpin Sekte, jika kamu tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama planet Bunga Persik. Banyak tetua dan murid mengungkapkan ekspresi tekat, tetapi masih ada beberapa yang berharap mereka dapat segera setuju dan mengikuti Ningki untuk meninggalkan tempat yang merepotkan ini dan melarikan diri jauh. Mereka benar-benar tidak ingin bertarung dengan ras iblis lagi. Metode ras iblis sangat ragis dan kejam, dan orang biasa tidak dapat membayangkannya. Kamu tidak bisa melindungi manusia fana itu. Ningki menghela nafas. Meski kelakuan Kongsuan sangat bertele-tele, sebagai seorang wanita, ia mampu mengabaikan hidup dan mati. Dengan budidayanya di puncak kesatuan primordial surgawi asli, dia rela hidup dan mati bersama manusia di planet Bunga Persik. Ini hanya berarti bahwa dia memiliki semacam tekat di hatinya. Ini adalah sesuatu yang sebagian besar dewa tidak bisa lakukan. Kebanyakan dewa dengan sedikit budidaya akan menghargai hidup mereka sendiri lebih dari apapun. Aku akan mencoba yang terbaik. Kongsuan tersenyum pada Ningki. Baiklah, bawa murid-muridmu dan ikuti aku. Aku punya cara untuk memindahkan planet Bunga Persik. Ningki sepertinya sudah membuat keputusan. Dia belum pernah mencoba menghilangkan permukaan seluruh planet dan memasukkannya ke dalam alam penciptaan. Dia sebaiknya mencobanya hari ini. Apa? Kongsuan sedikit terkejut. Lalu, sedikit kejutan muncul di matanya. Apakah kamu serius? Cobalah. Apakah kamu punya cara lain? Ningki tersenyum. Terima kasih, Saudara Ning. Kongsuan tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Ning. Ningki tersenyum dan tidak membantah. Karena dia sudah menebaknya sendiri, tidak ada gunanya dia membantahnya. Metode Saudara Ning terlalu ajaib. Aku tidak menyangka kamu akan mempunyai gua surga portabel seperti itu. Kongsuan dan Ningki berdiri berdampingan dalam kehampaan, melihat ke bawah. Seluruh planet Bunga Persik telah menjadi tandus, karena Ningki praktis telah menguliti seluruh planet dan memasukkan semuanya ke dalam domen keberuntungan miliknya. Proses ini tentu saja akan menimbulkan sejumlah korban jiwa dan keresahan. Itulah sebabnya para dewa dari Tanah Suci Bunga Persik secara sukarela memasuki alam penciptaan Ningki. Di satu sisi, mereka dapat menghibur dan menyelamatkan manusia, dan di sisi lain, mereka dapat mempersempit sasaran para iblis. Rekan Daois Kongsuan, apakah kamu tidak mau masuk? Ningki tersenyum. Dia tidak menjelaskan asal mula alam penciptaan. Karena Kongsuan mengira itu adalah gua surga portabel, Ningki tentu saja dengan senang hati melepaskannya. Faktanya, di mata banyak orang, alam penciptaan dapat dianggap sebagai surga gua. Tapi tidak seperti gua surga, Ningki bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam penciptaan, sama seperti pencipta dunia. Seringkali, Ningki bahkan memiliki pemikiran tertentu di benaknya. Misalnya, apakah alam abadi tempat dia berada sekarang adalah semacam alam penciptaan. Dan Dao surgawi seperti dia, mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Rekan Daois Ning. Kongsuan mengangguk sambil tersenyum. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia dibawa ke alam penciptaan Ningki. Setelah melakukan semua ini, Ningki secara khusus menemukan Jiang Yu dan menekannya di bawah gunung paling terpencil di alam penciptaan untuk mencegah Jiang Yu melakukan kontak dengan Kongsuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga memanfaatkan pikiran baik dan jahat Sugangli dan menjadi tetangga Jiang Yu. 3009. Sekitar 10 hari setelah Ningki meninggalkan planet Bunga Persik, tim iblis lainnya tiba. Pemimpin tim adalah iblis sejati tei tingkat menengah dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Ningki. Apa yang telah terjadi? Pemimpin iblis terkejut saat dia melihat planet Bunga Persik yang tandus. Dia bergegas ke sini setelah menerima pesan dari Raja Iblis Jiwa Mati. Bagaimana tempat ini menjadi seperti ini? Di mana Raja Iblis Jiwa Mati? Tuhan, bukan ini yang kami lakukan. Setan misterius berkata dengan ekspresi serius. Memang, pemimpin iblis itu mengangguk. Metode mereka biasanya menginfeksi manusia dengan Ki Iblis, menjelekkan mereka dan mengubah mereka menjadi setan. Mereka belum pernah mendengar ada setan yang menguliti seluruh planet. Apa ini tadi? Kemana perginya semua manusia? Saat mereka merasa bingung, awan asap hitam tiba-tiba muncul dari planet Bunga Persik, disertai dengan raungan kemarahan yang dipenuhi kebencian. Para iblis yang hadir terkejut ketika mendengar suara gemuruh, karena itu adalah suara Raja Iblis Jiwa Mati. Asap hitam berkumpul di udara. Segera, ketika asap hitam menghilang, sesosok tubuh muncul di langit. Sosok ini adalah Raja Iblis Jiwa Mati yang dibunuh oleh Ningki. Namun, ukurannya saat ini sekitar setengah dari ukuran sebelumnya, dan auranya telah turun ke tahap sempurna Raja Iblis Sejati Tei. Dia bukan lagi Raja Iblis. Raja Iblis. Pemimpin Raja Iblis Sejati Tei tingkat menengah memandang Raja Iblis Jiwa Mati dengan kaget. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah kemampuan ilahi khusus dari klan Raja Iblis Jiwa Mati, kelahiran kembali. Klan yang dimiliki oleh Raja Iblis berkabung jiwa terlahir dengan mistik bawaan. Namun, mistik ini pada awalnya tidak terlalu berguna. Itu hanya bisa mempercepat proses pemulihan ketika seseorang terluka. Hanya ketika seseorang menerobos ke alam Raja Iblis barulah itu menjadi mistik yang menakutkan, dan itu adalah kelahiran kembali. Tidak peduli siapa yang membunuh mereka, tidak peduli bagaimana mereka dibunuh, mereka akan terlahir kembali satu kali. Setelah kelahiran kembali, budidaya mereka akan turun drastis. Tuan Raja Iblis, apa yang terjadi? Bagaimana kau? Raja Iblis Sejati Tei tingkat menengah terkejut. Dia tidak bisa membayangkan lawan seperti apa yang ditemui pesan ke delapan Raja Iblis lainnya. Beritahu mereka bahwa ada mata-mata di antara para Iblis. Raja Iblis kematian jiwa mengertakkan gigi. Selama kelahirannya kembali, Raja Iblis pembunuh jiwa hanya memiliki ingatan sebelum kematiannya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia masih berpikir bahwa Ningki memang Iblis. Mengenai apakah dia mata-mata atau bukan, dia tidak peduli. Menyerangnya tanpa alasan, jika dia bukan mata-mata, lalu apa? Apa? Mengintai. Pemimpin Iblis merasa sulit untuk mempercayainya. Aku khawatir mereka dikirim oleh beberapa makhluk yang tidak memiliki hubungan baik dengan Raja Iblis penghancur surga. Melihat kultivasi saya menurun, Anda tidak mau mendengarkan saya lagi. Cepat kirim pesannya. Kata Raja Iblis kematian jiwa dengan dingin. Eh, ya. Ekspresi pemimpin Iblis itu sedikit berubah sebelum dia menjawab dengan hormat. Kenyataannya, dia tidak lagi menghormati Raja Iblis tanpa jiwa. Bagaimanapun, dia bukan lagi Raja Iblis. Tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukanmu. Berengsek. Raja Iblis kematian jiwa meraung kesakitan. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menjadi Raja Iblis, tapi dia tidak menyangka akan dibunuh sebelum dia bisa naik ke tahap tengah. Kalau tidak, dia akan mampu mempertahankan budidayanya sebagai Raja Iblis. Sekarang dia telah kembali ke kesatuan primordial, akan sangat sulit baginya untuk memulihkan kultivasinya. Melalui saluran komunikasi khusus Finn Rache, delapan Raja Finn lainnya di alam abadi Devilski menerima berita tersebut. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Raja Iblis tanpa jiwa dayanya telah jatuh ke tingkat primordial imortal, mereka semua memasang ekspresi Sadenfrude. Adapun mata-matanya. Karena mereka semua adalah Iblis, dan mereka mungkin dikirim oleh musuh Raja Iblis penghancur surga, tentu saja mereka tidak ingin mendapat masalah. Oleh karena itu, mereka hanya mengirim beberapa setan pergi dan secara acak mencari mata-mata itu sebagai pertunjukan. Di forum semua surga, banyak orang bertanya tentang situasi di planet Bunga Persik. Namun, Kong Suan tidak menjawab, jadi semua orang berasumsi bahwa planet Bunga Persik telah dihancurkan. Ini juga karena Kong Suan adalah satu-satunya yang memiliki jimat surgawi di seluruh planet Bunga Persik. Jika tidak, berita serangan Ningki akan menyebar ke seluruh alam abadi. Mereka telah melewati batas. Kemudian, seperti cipratan kecil, kejadian itu melebur ke dalam air. Postingan baru bermunculan satu demi satu. Pada dasarnya, delapan dari sepuluh postingan berhubungan dengan Iblis. Saat Ningki sedang dalam perjalanan menuju bintang leluhur, dia akan melirik forum semua surga dari waktu ke waktu untuk menerima berita tentang Iblis sesegera mungkin. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak Iblis, tetapi yang terkuat di antara mereka hanyalah Iblis mistik. Dia juga bertemu dengan Iblis yang dikirim oleh delapan raja Iblis lainnya untuk mencari mata-mata. Namun, penampilan Ningki telah berubah. Dia tampak mirip dengan manusia, hanya saja tubuhnya diselimuti oleh Demon Ki yang agung. Karena itu, orang-orang ini tidak sabar untuk mundur ketika mereka melihat Ningki. Tak satupun dari mereka yang berani mencari masalah dengannya. Oleh karena itu, Ningki berhasil tiba di perbatasan alam abadi langit Iblis. Segera, dia akan bisa meninggalkan alam abadi langit Iblis. Adapun formasi teleportasi, telah lama dihancurkan oleh Iblis untuk mencegah Dewa melancarkan serangan diam-diam. Perbatasan alam abadi langit Iblis terhubung erat dengan alam abadi pengadilan surgawi kuno. Selama perang besar Dewa dan Iblis sebelumnya, Iblis telah memasuki alam abadi melalui perbatasan ini. Itulah sebabnya klan dao surgawi menjebak Dewa dan Iblis kuno karena mengizinkan mereka memasuki dunia abadi. Dewa dan Iblis saling bertarung di hampir setiap planet. Namun, kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam bahwa bahkan jika Dewa menang, mereka tidak akan menjelajah jauh ke alam abadi langit Iblis. Di sisi lain, jika Iblis menang, mereka tidak akan memasuki alam abadi pengadilan surgawi kuno. Secara keseluruhan, sepertinya kedua belah pihak sedang menguji satu sama lain. Itu hanyalah pertempuran kecil. Satu-satunya perbedaan adalah Iblis memiliki perintah yang ketat. Setiap pertempuran kecil akan dipimpin oleh tentara reguler. Di sisi lain, para Dewa tidak memiliki banyak ketertiban. Kebanyakan dari mereka datang ke perbatasan alam abadi pengadilan surgawi kuno dalam kelompok kecil untuk melawan Iblis. Adapun pasukan reguler milik Kaisar Abadi Langia, mereka hanya ditempatkan di alam abadi pengadilan surgawi kuno. Yang mulia. Tiba-tiba, beberapa setan yang terluka parah terbang mendekat. Ketika mereka merasakan ke Iblis yang sangat besar di tubuh Ningki, mereka mendekatinya dengan kejutan yang menyenangkan. Apa yang salah? Ningki bertanya dengan tenang. Kami adalah bawahan Raja Iblis Kolam Darah, Jenderal Fengki. Jenderal Fengki saat ini sedang dikepung oleh para Dewa. Tolong bantu kami, Tuhan. Beberapa setan memandang Ningki dengan hati-hati dan berkata, Oh, di mana itu? Bawa aku ke sana. 3010. Sialan, para bajingan Iblis ini sangat sulit untuk dihadapi. Diam, jangan biarkan mereka memperhatikan kita. Dalam keadaan kita saat ini, kita akan dengan mudah dirasuki setan jika kita dikepung. Sayang, aku minta maaf. Kenapa kamu mengatakan itu? Duan Fei Fei meninju dada Duan Ying Jun. Tubuh Duan Ying Jun telah menjadi gemuk lagi tanpa ada yang menyadarinya, dan ketika dia berdiri di samping Duan Fei Fei, itu seperti kontras antara kecantikan dan binatang. Namun, tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Sepertinya ada semacam aura di dalamnya, dan kekuatan tubuhnya akan meroket jika dia menyerapnya. Keluar. Raungan marah datang dari luar, dan Duan Ying Jun segera menarik Duan Fei menjauh dari gua tempat mereka bersembunyi. Ledakan. Gua itu langsung runtuh. Lima setan berbaju besi hitam berdiri di luar, menatap dingin ke arah Duan Ying Jun dan istrinya. Hehehe, Grand Luo dan Golden Immortal. Mengapa kalian yang abadi mengirim sekelompok rakyat jelata? Salah satu iblis tertawa dingin, berbicara dalam bahasa umum di alam abadi. Dari situ terlihat bahwa iblis tidak pernah mati dalam invasi mereka ke alam abadi. Ying Jun, kamu hanya seorang dewa emas. Kamu pergi dulu, aku bisa menahan mereka sebentar. Duan Fei Fei berkata dengan tegas, menatap lurus kelima iblis itu. Ekspresi Duan Ying Jun sedikit berubah. Tidak, kita akan pergi bersama. Tingkat kultifasiku mungkin tidak setinggi milikmu, tapi kulitku tebal, jadi aku tetap berguna. Mereka pergi melakukan perjalanan tidak lama setelah mereka tiba di dunia asal, dan mereka telah mengalami banyak pertemuan ajaib selama tujuh hingga delapan ratus tahun terakhir. Keberuntungan Duan Fei Fei tampaknya jauh lebih baik daripada miliknya, dan dia telah berhasil menembus dari manusia abadi ke tahap awal Grand Luo Golden Immortal, sementara Duan Ying Jun terjebak di Golden Immortal sepenuhnya, tidak dapat memperoleh buah dao. Kalian sungguh setia, bagaimana kalau begini, aku akan menjelekkan kalian semua dan menjadikan kalian hewan peliharaan kecilku. Itu lebih baik daripada mati. Ledakan. Segera setelah iblis itu selesai berbicara, sebuah telapak tangan turun dari langit, langsung menghancurkan lima iblis abadi Grand Luo menjadi daging cincang. Kemudian, sosok anggun muncul di hadapan mereka berdua. Seorang ahli impian. Duan Ying Jun dan Duan Fei Fei sangat terkejut saat melihat orang tersebut. Aku dengar kamu ada di sini, jadi aku bergegas. Meng King Ling tersenyum. Ketika dia berada di Cloud Rising Sek, dia adalah Master Ningki. Oleh karena itu, semua orang di Aula Dewa Perang menyebut Meng King Ling sebagai guru impian. Dream Master, setelah bertahun-tahun, kamu sudah menjadi seorang suan imortal. Saat Duan Ying Jun merasakan aura Meng King Ling, dia sedikit terkejut. Dia dan Duan Fei Fei telah menemukan banyak sekali peluang untuk berkembang ke tahap ini hanya dalam beberapa ratus tahun. Peluang seperti apa yang ditemui Meng King Ling? Bagaimana budidayanya bisa jauh lebih tinggi daripada budidaya mereka? Saya hanya beruntung. Meng King Ling tersenyum ketika jejak ketakutan melintas di matanya. Dia memang beruntung. Kalau tidak, belum lagi budidaya suan imortalnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Alam surgawi jauh lebih berbahaya daripada benua tengah. Bagaimana dengan mereka? Di mana itu? Nada suara Meng King Ling berubah. Mereka tersebar di seluruh biduk ini. Kami baru saja tiba, jadi kami belum sempat berkumpul. Kata Duan Ying Jun. Lebih banyak setan datang. Ayo kita cari mereka dulu. Meng King Ling tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat kekejauhan. Adik Junior, kalian lari dulu. Setannya semakin banyak. Jika kalian tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Sekelompok makhluk abadi dengan budidaya mulai dari Sky Immortal tahap awal hingga full circle Sky Immortal bertarung dengan banyak iblis di ngarai. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak iblis yang muncul, sementara jumlah mereka semakin berkurang. Awalnya ada lebih dari 300 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 80 orang. Iblis-iblis itu sepertinya sedang memainkan permainan kucing dan tikus, dan perlahan-lahan dan ganas memangsa mereka. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Karena kamu telah datang ke biduk, tetaplah di sini. Setan menerobos udara dan berdiri di kehampaan, menatap makhluk abadi di bawah dengan tatapan mengejek. Pak! Iblis yang menyerang berhenti dan menangkupkan tangan mereka ke arah iblis itu. Mereka hanyalah iblis langit, tetapi iblis ini adalah iblis mistik, pengawal pribadi Jendral Fengki. Ini sudah berakhir. Melihat bagaimana iblis di sekitarnya memperlakukan pendatang baru ini dengan sangat hormat, jelas sekali bahwa dia pasti sangat kuat. Yang abadi di bawah semuanya jatuh dalam keputus asaan. Pada saat ini, empat sosok tiba-tiba keluar dari kehampaan. Target mereka adalah iblis mistik. Beraninya kamu. Mata iblis mistik bersinar dengan sedikit kemarahan. Dia tidak menyangka akan ada penyergapan di sini. Beraninya kamu menyergapku. Kamu mendekati kematian. Dia mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan semburan api iblis yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, menyerang keempat orang itu. Ledakan. Hampir dalam sekejap, tekniknya hancur. Keempat serangan itu mendarat padanya secara bersamaan. Seorang ahli iblis mistik yang bermartabat hancur berkeping-keping begitu saja. Ketakutan melintas di mata iblis di bawah ketika mereka melihat ini. Bahkan iblis mistik bukanlah tandingan mereka berempat, apalagi kentang goreng kecil seperti mereka. Mereka segera melarikan diri ke segala arah. Mencoba melarikan diri. Cahaya dingin muncul di mata Dagozi. Dia mengenakan jubah hitam dan terlihat sangat kedinginan. Sambil berpikir, Kisurgawi di tubuhnya tersapu dan berubah menjadi langit yang penuh dengan pedang, membunuh sekelompok anggota klan iblis di tempat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Bolehkah aku menanyakan namamu? Para dewa di bawah menangkupkan tangan mereka pada Dagozi dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa bencana telah teratasi dalam sekejap. Namaku Niu Dasuang. Dia Dagozi. Ini adalah ketua kuil dewa perang kami, Dongfang Hauji, dan istrinya, Dongfang Yuluo. Seorang pria kekar yang mungkin bisa menyamar sebagai iblis jika dia memiliki dua tanduk berkata dengan suara rendah dan teredam. Jadi itu senior dari kuil dewa perang. Kelompok dewa sangat terkejut. Di biduk, ada banyak kelompok kecil yang berperang melawan setan. Di antara mereka, kuil dewa perang adalah sekte misterius yang belum pernah didengar oleh siapapun. Ia sangat terkenal di biduk karena hanya memiliki paling banyak beberapa lusin orang, namun dewa perang biduk tidak terhitung jumlahnya. Namun, ada banyak murid kuil dewa perang. Bahkan beberapa planet terdekat memiliki jejak murid kuil dewa perang. Sangat jarang seluruh sekte maju untuk melawan iblis. Oleh karena itu, nama kuil dewa perang menjadi sangat terkenal selama periode ini. Cepat pergi ke stasiun. Semakin banyak setan di biduk. Kata Dongfang Yuluo kepada dewa di bawah. Ia. Mereka dengan cepat menganggup dan terbang menuju stasiun dewa di biduk. Yingjun mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia dan istrinya bersama seorang guru impian. Dongfang Hauji mengeluarkan All Heaven Talisman dan meliriknya, lalu tersenyum pada mereka bertiga. Terima kasih telah menonton!